Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catulus Kesongko hadir untuk mempresentasikan kali ini terkait soal dan pembahasan Time Value of Money, salah satu materi yang ada di mata kuliah manajemen keuangan. Time Value of Money. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbisanlemba.com dapatkan e-learning-e-learning yang ada yang berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, saya mulai ya. Kita berlanjut ke soal nomor dua. Ana menginvestasikan dananya sebesar 250 juta pada sebuah rekening investasi yang memberikan tingkat suku bunga sebesar 10% yang dimajemukan setiap tahun. Jadi saat ini Ana menginvestasikan dana sebesar 250 juta pada sebuah rekening yang memberikan tingkat suku bunga 10% dan bunganya ini dimajemukan atau di-compounding satu tahun satu kali. Berapakah dana investasi yang dimiliki Ana setelah 10 tahun dengan asumsi Ana tidak menambah atau mengambil dana dari rekening tersebut? Jadi kalau rekening tersebut mendapatkan pendapatan bunga misalnya atau pendapatan investasi pendapatan investasi tersebut tidak diambil oleh Ana tapi menambah dana investasi yang 250 juta ini. Nah kemudian Ana juga tidak menambah storan dana investasinya jadi dia hanya investasikan 250 juta kemudian investasi tersebut dapat suku bunga 10% per tahun dimajemukan setiap tahun Ana tidak melakukan apa-apa terhadap rekening tersebut tidak menambah atau tidak mengambil. Nah berapa uang yang akan diterima berapa uang yang akan ada di rekening Anda di rekening Ana 10 tahun yang akan datang? Nah itu adalah inti dari soal nomor 2 ini. Oke Nah jadi berapa dana investasi Ana setelah 10 tahun present value atau nilai sekarang adalah nilai yang diinvestasikan oleh Ana 250 juta jadi 250 juta yang pertama kali Ana investasikan itu adalah nilai sekarangnya. N-nya ini adalah dia 10 kali 10 tahun karena dia dimajemukannya setiap tahun satu kali. I-nya adalah 10% maka nilai rekening Ana setelah 10 tahun itu kita sebetulnya mencari apa yang disebut dengan future value future value atau nilai di masa depan nilai yang akan diperoleh di masa depan. Nah secara formula future value adalah present value kali 1 plus tingkat suku bunga ini pangkatnya N. Nah berarti future value sama dengan 250 juta present value nilai dana investasinya dikali 1 plus 10% tingkat suku bunga yang diterima pangkatnya 10. Nah ini hati-hati Anda Anda katakanlah I-nya 12% jadi tingkat suku bunga selalu per tahun ya 12% tapi bunganya dimajemukan setiap bulan nah jadi kalau seperti ini berarti I-nya adalah 12% dibagi 12 N-nya adalah jumlah tahunnya dikali 12 karena dia per bulan kan setahun 12 bulan nah jadi tolong perhatikan dalam setahun dimajemukan berapa kali apakah setahun sekali setahun 2 kali atau 6 bulan setahun 4 kali atau teriulanan atau setahun 12 kali atau per bulan nanti hasilnya akan berbeda nah ini karena setiap setahun sekali saja dimajemukannya ya jadi future value adalah 250 juta kali 1 plus 10% pangkat 10 nah maka nilai yang akan diterima oleh ANA atau saldor saldor kering investasi ANA di 10 tahun yang akan datang itu dari 250 juta akan menjadi 648.435.615 rupiah selamat menikmati selamat menikmati